Pendekar patung emas jilid 10. 1. Wilianin diculik lagi. Sehabis berkata dengan satu kali cengkeraman dia menyambak rambutnya dan angkat seluruh tubuhnya ke atas, jari tangannya dengan lincah tapi cepat bagaikan kilat menotok jalan darah kakunya. Itu macan kumbang hitam hiehoat hanya bisa mendengus dengan sangat berat, badannya seketika itu juga menjadi kaku. Tangannya yang lain dari tiden tidak berhenti sampai di situ saja, tubuhnya dengan segera didorong ke depan sehingga rubuh terlentang di atas tanah, kemudian baru putar tubuh mencabut kembali pedang panjangnya membersihkan bekas-bekas darah dan masukkan kembali ke dalam sarungnya. Setelah semuanya selesai barulah dia berlari menuju ke dalam kota Hoki yang santidak sampai seperti tanak nasi dia sudah berada kembali di dalam kota itu. Saat ini waktu menunjukkan kurang lebih kentongan keempat, sinar rembulan yang memancarkan sinar menerangi jagad pun sudah lenyap dari pandangan, suasana di dalam kota gelap gulita tidak terlihat sesosok bayangan manusia pun yang berlalu lalang di tengah jalan, sampai penjual makanan di malam hari pun sudah tidak kelihatan batang hidungnya kembali. Dia tidak tahu kelenteng tanah itu terletak di kota sebelah mana, terpaksa dengan mengadu untung secara sembarangan mencari di seluruh pelosok kota, akhirnya ditemui juga sebuah kelenteng tanah di sebelah tengah kota tersebut. Kelenteng tanah itu terletak di pusat kota, karena waktu yang telah sangat lama keadaan di luaran dari kelenteng itu sudah tidak karuan bentuknya, walau begitu lampu yang terdapat di dalam ruangan dalam masih belum terpadamkan, di dalam kelenteng itu masih terang-benderang oleh sorotan sinar lampu. Tiden tidak berani secara langsung menerjang masuk ke dalam kelenteng itu, karenanya secara diam-diam sesudah memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu terlebih dulu, sejenak kemudian dia merasa di sekeliling kelenteng itu hanya di bawah meja sembahyangan saja yang bisa digunakan untuk menyembunyikan diri, atau dengan perkataan lain itu Ohluisin atau Malaikat Halilintar Hie Chiaw pasti membawa Wilian In bersembunyi di bawah kolong meja sembahyangan tersebut segera dia mengerahkan ilmu. Meringankan tubuhnya dengan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun berjalan maju ke depan. Selangkah demi selangkah dia berjalan ke depan meja sembahyangan itu, dengan perlahan-lahan diangkatnya meja sembahyangan tersebut kemudian secara mendadak dengan seluruh tenaga dibaliknya meja itu ke samping. Braak. Braak. Suara yang nyaring memecahkan kesunyian yang mencekam di pagi hari buta itu, di bawah meja itu ternyata tidak salah lagi muncul sesosok bayangan manusia yang rebah terlentang di atas tanah. Orang itu tidak lain adalah Lotoa dari Kuansi Gokoi atau lima manusia aneh dari daerah Kuansi, Malaikat Halilintar Hie Chiaw adanya. Tetapi si Malaikat Halilintar Hie Chiaw yang ditemuinya sekarang ini terlentang di tanah tanpa bergerak sedikit pun juga, memang dari mulutnya tidak henti-hentinya malah terlihat darah segar mengalir keluar dengan derasnya. Dia sudah binasa? Sebetulnya Tiden mau melancarkan serangan dasyat berusaha mencengkeram tubuhnya, tapi begitu dilihatnya keadaan yang mengerikan dari Malaikat Halilintar Hie Chiaw itu tidak terasa-rasa terperanyatnya menjerit keras. Ternyata si Malaikat Halilintar Hie Chiaw sudah-sudah menemui kematiannya dengan rasa ngeri dan misterius sekali. Hal ini memperlihatkan kalau ada orang yang mendahului dirinya mengejar datang ke kelenteng tanah ini untuk membunuhnya kemudian merebut pergi Wilianian. Hal ini begitu berkelebat di dalam pikiran Tiden segera mengulurkan tangan memeriksa mayat dari Hie Chiaw. Di rabanya mayat itu masih ada hawa hangat, dalam hati dia tahu pembunuhnya meninggalkan tempat ini belum begitu lama, dengan cepat dia putar tubuh dan meloncat naik ke atas atap kelenteng. Dari atas memeriksa keadaan di sekelilingnya. Tapi titik dengan ketajaman pandangannya tetap tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sekali lagi dia meloncat masuk ke dalam kelenteng tanah dan memeriksa dengan sangat teliti keadaan di sekeliling tempat itu apakah pembunuhnya meninggalkan surat atau tidak. Tapi sekalipun sudah dicari ubek-ubekan selama setengah harian jejaknya pun tidak tampak, hatinya tidak tertahan lagi menjadi sangat cemas. Terpikir olehnya kalau orang yang membunuh mati Hie Chiaw dan merebut pergi William In bertujuan atas kitab pusaka Ie Chin Kengnya maka orang itu pasti akan meninggalkan surat baginya untuk berjanji bertemu di suatu tempat. Tapi sampai sekarang tanda-tanda ditinggalkannya surat sama sekali tidak tampak, hal ini memperlihatkan kalau tujuan orang itu tidak terletak pada kitab Ie Chin Keng tersebut melainkan pada William In sendiri. Dengan perkataan lain orang itu kalau bukannya si setan pengecut tentu perbuatan dari Hang Bong Ling. Jika dugaannya ini tidak meleset maka akibat yang diderita William In akan jauh berada di luar dugaannya karena Hang Bong Ling pernah berkata, barang yang tidak bisa aku dapati tidak akan membiarkan barang itu didapatkan orang lain, kali ini napsu binatangnya tentu akan diumbarkan ke tubuh William In memperkosa dirinya kemudian membunuh mati. Semakin berpikir dia semakin takut, dengan cepat tubuhnya berkelebat menuju ke arah utara. Dia memilih lari ke arah utara karena punya alasan yang kuat, ketiga arah lainnya tidak mungkin ditempuh oleh orang itu untuk melarikan dirinya. Arah timur pasti melewati Gunung Fancinsan, orang itu pasti melihat sendiri dan menduga banyak jago-jago bulim yang sedang berangkat menuju ke Gunung Fancinsan untuk memperebutkan Kitab Pusaka Ie Chin Keng itu, karenanya tidak mungkin dia mau ambil arah tersebut. Arah selatan merupakan jalan yang dilalui Tiden untuk memasuki ke dalam kota, orang itu tidak mungkin berani menempuh bahaya bertemu dengan dirinya. Sedang arah barat merupakan jalan menuju ke Benteng Pek, Kiampo, di daerah Gunung Gobi, sudah tentu orang itu tidak akan mau masuk ke dalam perangkap, karena itulah dia berani pastikan orang yang menculik William In itu tentu melarikan diri menggunakan arah utara. Dengan mengerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya bagaikan kilat cepatnya dia mengejar ke arah utara, di dalam sekejap saja kota hoki yang sian sudah dilalui, dengan mengikuti jalan raya dia terus mengejar ke depan. Tidak terasa lagi 30 li sudah dilalui dengan cepat tetapi sampai waktu itu tetap tidak didapatkan jejak apapun, sedang cuaca pun mulai terang kembali. Langkah kakinya semakin lama semakin perlahan, akhirnya dia menyatuhkan tubuhnya beristirahat di bawah sebuah pohon besar, tak henti-hentinya dia menghela nafas panjang. Bagaimana? Jika tidak berhasil menolong William In kembali, dirinya mana punya muka untuk kembali ke dalam Benteng Pek, Kiampo lagi? Jika tidak untung William In menemui kematiannya di tangan Hang Mong Ling, dirinya sudah tentu berhasil meloloskan diri dari kesukaran tapi soal ini sebetulnya mendatangkan keuntungan atau bencana bagi dirinya sendiri? Majikan patung emas perintahkan dirinya kawin dengan dia sudah tentu dia punya suatu maksud tertentu, jika misalnya dia binasa apakah majikan patung emas mau berhenti dengan begitu saja? Tidak mungkin, dia pasti berubah membuat rencana baru lagi, kemudian perintahkan dirinya pergi melakukan suatu pekerjaan yang baru, sedang pekerjaan baru itu kemungkinan sekali. Merupakan pekerjaan yang jauh lebih sulit dari pekerjaan untuk mengawini William In. Oh no 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 no... Su Heng, aku menanti kamu orang di sini saja, di tengah jalan kamu harus berhati-hati. Hahaha titik. Jangan khawatir, sekalipun sudah bertemu dengan dia loh mau lihat dia bisa berbuat apa terhadap diri loh. Sedang dia berpikir keras mendadak suara bercakapnya manusia memecahkan kesunyian yang mencekam di pagi hari itu, Suara itu berkumandang datang dari gundukan tanah di belakang pohonnya itu. Dengan cepat dia menoleh ke belakang, terlihatlah di atas bukit kecil berpuluh-puluh kaki dari tempatnya sedang ada sesosok bayangan manusia yang berlari menuruni bukit itu. Orang itu usianya di antara enam puluh tahunan, pada badannya memakai baju berwarna hijau pada tangannya mencekal sebuah tongkat berkepala ular, gerakannya sangat gesit dan lincah dengan kecepatan yang luar biasa dia melayang turun dari bukit kecil itu kemudian berlari menuju ke arah kota Hoa Kiyang Sian. Begitu Tiden melihat wajah dari kakek tua berbaju hijau itu tidak tertahan lagi hatinya berdebar sangat keras, pikirnya terkejut, ah 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 bukankah dia majikan ular Ye Utoahe adanya? Majikan ular Ye Utoahe merupakan jagoan berkepandaian tinggi yang sangat terkenal dari kalangan Hektu, kepandaian silat yang dimiliki bukan saja sangat tinggi sukar diukur bahkan gemar memelihara bermacam-macam ular yang berbisa, Di mana saja dia pergi kawanan ularnya tentu dibawa serta sehingga begitu bertemu dengan musuh tangguh segera dia akan perintahkan ular-ular beracunnya menyerang pihak musuhnya itu, karena itulah di dalam kalangan bulim dia terkenal sebagai seorang iblis yang paling ditakuti oleh setiap orang. Dia titik secara mendadak kenapa bisa munculkan dirinya di sini siapa orang yang berjalan sama-sama dengan dia itu? Dengan sendirian dia pergi ke kota Hoa Koasan. Beberapa pertanyaan ini bagaikan kilat cepatnya berkelebat di dalam benak Tiden, dengan tanpa disadari lagi pikirannya teringat kembali orang yang membunuh mati si malaikat halilintar Hie Chiao kemudian menculik pergi Willian In, Apakah orang itu kemungkinan sekali perbuatan dari ini majikan ular Ye Utoahe semangatnya menjadi bangkit kembali, sesudah dilihatnya bayangan tubuh majikan ular Ye Utoahe hilang dari pandangan barulah dengan perlahan-lahan dia bangkit, setelah melingkari beberapa lingkaran bukit itu barulah dia berjalan menaiki bukit kecil tersebut. Di atas bukit itu muncul suatu hutan bambu yang sangat lebat sekali. Dia dengan tenangnya menaiki bukit itu kemudian berjalan masuk ke dalam hutan bambu, selangkah demi selangkah maju ke depan dengan perlahan sekali. Baru saja berjalan beberapa kaki mendadak dari empat penjuru terdengarlah suara desisan ular yang sangat ramai sekali, dengan cepat dia tundukkan kepalanya memandang terlihatlah ada berpuluh-puluh ular beracun sedang menyusup ke arahnya dengan sangat cepat sekali. Ular itu adalah ular berkor hijau yang sangat beracun sekali. Tidain menjadi sangat terkejut sekali, dia tahu dugaannya kalau orang itu tidak lain adalah majikan ular Ye Utoahe sedikit pun tidak salah, segera tubuhnya melayang ke atas ujung bambu menghindarkan diri dari serangan kawanan ular beracun itu, kemudian dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya melanjutkan berjalan ke arah depan. Agaknya majikan ular Ye Utoahe itu sudah membentuk barisan ular di sekeliling bukit itu, semakin berjalan ke depan ular-ular beracun yang terlihat pun semakin banyak. Ular-ular itu dengan bebasnya bergerak dan menyusup di antara hutan bambu itu cukup sekali pandang saja bisa menduga jumlahnya di atas ratusan ekor. Di antara ular-ular beracun itu ada beberapa ekor merupakan ular pektokcoa yang agaknya pernah mendapatkan latihan khusus, begitu melihat Tidain berjalan di antara ujung-ujung bambu ternyata dengan cepat mengejar di belakangnya, lidahnya dijelat-jelat keluar agaknya hendak menerkam mangsanya. Dengan tergesa-gesa Tidain mencabut keluar pedangnya untuk melindungi badannya, berjalan puluhan kaki lagi mendadak dari tengah hutan bambu itu berkumandang keluar suara jeritan keras dari seorang gadis sambil ujarnya. Bangsa tua, aku harus bicara bagaimana hingga kamu orang mau percaya. Mendengar suara itu Tidain menjadi terkejut, karena suara itu tidak lain berasal dari suara wilianin. Dalam keadaan yang sangat giranggam diam pikir Tidain dalam hati. Oh oh Tidain terima kasih atas bantuanmu, akhirnya aku dapatkan dia kembali. Tapi entah siapakah bangsa tua itu. Ketika dia berpikir sampai di situ terdengar suatu suara yang sangat tua dan serak menyahut dengan gusar. Jangan berteriak lagi, tidak peduli kamu orang mau bicara apapun lohu tidak akan percaya. HMMM, terdengar suara dengusan yang sangat dingin dari wilianin. Aku beritahu padamu, kepandaian silat dia tidak di bawah kepandaian ayahku, jika nanti dia datang kalian tidak lebih hanya ada satu jalan kematian saja yang bakal kalian terima. Hihihihi, kepandaian silatnya memang sangat tinggi sekali, tapi titik jika dia tidak mau serahkan itu kita pusakai eciakeng kepada kami. Hektometer HMM, yang menemui kematian ini hari bukan kita tapi dia. Wilianin tertawa dingin tak henti-hentinya. Kamu kira kalau bisa bekerja sama dengan bangsa tua si Yew itu lalu bisa berhasil bunuh mati di AHMMM? Jangan mimpi di siang hari bolong. Sekalipun tidak bisa, sahut kakek tua itu sambil tertawa terbahak-bahak tapi kita masih punya satu senyata ampuh, heee heee. Senyata ampuh macam apa barisan selaksa ular, ah 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 ah. Majikan ular sudah atur barisan selaksa ularnya di sekeliling bukit ini, nanti jika bangsa cilik Tiden masuk ke dalam barisan asalkan dia tidak mau serahkan itu kita pusakai eciakeng kepada kami. HMMM, cukup majikan ular meniup serulinya maka walaupun kepandaian silat yang dimilikinya sangat tinggi tetap akan berubah menjadi tulang-tulang putih yang bertumpuk di sini. Agaknya Wilianin dibuat ketakutan oleh perkataannya ini sehingga tidak mengucapkan kata-kata lagi. Tiden yang bersembunyi di ujung bambu begitu mendengar barisan selaksa ular, tiga kata tidak tertahan lagi hatinya terasa bergidik, diam-diam pikirnya. Untung itu majikan ular sudah pergi ke kota cari aku, kalau tidak asaikan dia menggerakkan barisan selaksa ularnya ini. Hai entah, bagaimana jadinya? Tiden tidak berani berlaku ayah lagi, pedang panjang di tangannya segera digerakkan. Sereet, dengan satu kali tebasan dia memutuskan beberapa batang bambu yang lembut kemudian dengan sangat ringan melayang beberapa kaki dari tempat semula. Di tengah suara bentakan yang sangat keras sesosok bayangan manusia dengan kecepatan yang luar biasa menerjang datang dari Tengah sebuah hutan bambu kira-kira tujuh kaki dari tempatnya berdiri sekarang ini. Orang ini merupakan seorang kakek tua yang usianya juga berada di atas 60 tahunan, pada tubuhnya memakai pakaian berwarna abu-abu, pada tangannya mencekal sebuah tongkat besi yang berat, Satu-satunya ciri yang berbeda dengan majikan ular adalah dia merupakan seorang kakek jelek yang bongkok badannya bahkan kepalanya kecil mulutnya pun kecil. Bentuknya mirip sekali dengan seekor kura-kura yang sedang berdiri. Dengan kecepatan yang luar biasa dia meloncat naik ke atas ujung bambu, tongkat besinya disilangkan di depan dadanya melindungi tubuh matanya dengan tajam memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu tapi begitu dilihatnya di tempat itu tidak terdapat sesosok bayangan manusia pun tidak terasa air mukanya berubah tertegun, gumamnya seorang diri. Urusan aneh, urusan aneh, apa mungkin ular-ular beracun dari Yeubeng sedang berkelai? Kiranya sewaktu dia meloncat naik ke ujung bambu, Tiden dengan meminyam kesempatan ini sudah meloncat turun ke permukaan tanah, karenanya dia hanya melihat beberapa batang bambu sedang bergoyang dengan tidak henti-hentinya. Begitu Tiden mencapai pada permukaan tanah dengan menggunakan kecepatan yang paling luar biasa berkelebat ke arah di mana William Ng berada. Di bawah hutan bambu itu sebetulnya terdapat banyak sekali ular-ular beracun yang bergerak, tapi dikarenakan gerakannya yang terlalu cepat maka tidak ada seekor ular pun yang berhasil menggigit badannya, bahkan di antara ular-ular itu ada beberapa yang berhasil diinyak sampai mati. Sebaliknya dikarenakan gerakannya yang terlalu cepat, suara yang dikeluarkan dari sambaran angin yang mengenai bajunya pun semakin keras, kakek tua bongkok yang berdiri di atas ujung bambu. Segera merasakan akan hal ini, sambil mementak keras tubuhnya dengan cepat menubruk ke arahnya. Pedang panjang Tiden sekali lagi membabat putus bambu-bambu kecil di depannya sehingga bambu itu rubuh ke arah kakek tua itu, di dalam sekejap saja tubuhnya sudah menubruk hingga depan wilianin. Saat ini sepasang tangan wilianin diikat ke belakang dan duduk bersandar di bawah batang bambu yang besar, begitu dilihatnya Tiden muncul di sana saking girangnya dia berteriak. Tito aku cepat tolong aku. Baru saja Tiden mengangkat tubuhnya bangun mendadak segulung angin serangan yang sangat santar menyerang punggungnya dengan amat dasyat, terpaksa dia melepaskan kembali tubuh wilianin, tubuhnya diputar pedang panjangnya dengan hebat menusuk ke depan. Teriing. Pedang panjangnya sekali lagi terbentur dengan tongkat besi kakek bongkok itu sehingga percikan bunga api berkelebat memenuhi angkasa. Tubuh kakek bongkok itu seperti terkena serangan berat, tubuhnya yang semula menubruk ke depan seketika itu juga rubuh terjengkang ke belakang. Tapi tubuhnya memang sangat lincah dan gesit sekali, dengan cepat dia bersalto beberapa kali di tengah udara kemudian dengan sangat ringan melayang turun ke permukaan tanah. Tiden tidak ambil kesempatan itu menyerang kembali, dengan melintangkan pedangnya di depan dada dia berdiri di depan wilianin, dan tanyanya dengan perlahan. Nonawi, siapa kura-kura tua ini? Saat itu wilianin merasa sangat girang bercampur tegang, sahutnya dengan tergesa segera. Omonganmu tidak salah, dia memang seorang kura-kura tua, bernama Kuisu atau kakek kura-kura Futong Seng. Diam-diam Tiden menarik napas panjang, sambil memandang tajam ke arah kakek kura-kura itu ujarnya dengan dingin. Kiranya kamu adalah itu kakek kura-kura Futong Seng, selamat bertemu, selamat bertemu. Kedudukan kakek kura-kura Futong Seng ini di dalam kalangan Hektu tidak di bawah majikan ular Yew Toa Hei, dia pun merupakan seorang manusia bahaya yang punya sifat ganas dan sangat kejam. Di dalam dunia Kangau dia bersama dengan majikan ular Yew Toa Hei disebut sebagai Bulim Jiko Ai atau dua manusia aneh dalam Bulim. Di dalam Bulim masih ada satu perkataan lagi yang sangat terkenal sekali yaitu, Lebih baik bertemu majikan ular daripada bertemu kakek kura-kura, karena begitu kura-kura menggigit manusia tidak akan melepaskannya kembali. Begitu juga dengan sifatnya, kecuali orang yang bertemu dengan dia memiliki kepandaian silat yang lebih tinggi dari dirinya, kalau tidak orang yang berani mengusik dirinya jangan harap nyawanya bisa selamat. Sejak lama Tiden sudah mendengar nama besarnya ini, dalam hati diam-diam merasa sangat girang dan untung sekali karena jika bukannya majikan patung emas sudah menurunkan ilmu silatnya yang sangat lihai jika sampai bertemu dengan manusia jahanam yang demikian ganasnya sekalipun pingin mengundurkan diri belum tentu bisa terlaksana dengan sangat mudah. Tetapi sekarang pihak yang merasa takut adalah kakek kura-kura futong seng. Sewaktu tongkat besinya tadi bentrok dengan pedang panjang Tiden, secara diam-diam dia sudah mengerahkan tenaganya sebesar tujuh bagian tapi malah tergeser mundur sejauh satu kaki oleh tenaga pantulan yang dilancarkan Tiden. Dan, peristiwa ini merupakan satu peristiwa hebat yang untuk pertama kalinya dirasakan sejak dia menerjunkan dirinya ke dalam dunia Kangou. Dengan air muka yang penuh perasaan kaget bercampur ragu, dia memandang melotot ke arah Tiden, beberapa saat kemudian. Barulah ujarnya dengan perlahan, Hei bangsa cilik! Kamu orang sudah bunuh mati majikan ular Ye Utoahe! Belum sahut Tiden sambil gelengkan kepalanya. Agaknya kakek kura-kura futong seng sama sekali tidak bisa terpikirkan bagaimana Tiden bisa tiba di tempat itu sedemikian cepatnya, karena nyetanya lagi, kalau begitu dia berada di mana Tiden tersenyum. Bukankah dia pergi ke kota Hoki yang siancari aku? Oha, kiranya kau menemukan tempat ini dengan sendirinya, bagaimana kamu bisa tahu kalau kami berada di sini? Itu malaikat halilintar Hie Chiao yang beritahu padaku. Apa ujar kakek kura-kura setengah melengak? Dia belum mati. Sudah mati sangat lama. Kakek kura-kura itu melengak lagi, tadi kamu bilang titik. Tidak salah sambung Tiden dengan cepat. Sewaktu aku mencari dia di dalam kelenteng tanah itu dia sudah binasa. Semakin mendengar perkataan Tiden ini si kakek kura-kura semakin menjadi bingung, ujarnya. Kalau memangnya begitu, bagaimana dia bisa beritahu padamu kalau kami berada di sini? Sukmanya belum buyar, karena merasa benci kepada kalian, dia sudah munculkan dirinya kembali untuk beritahukan tempat persembunyian kalian kepada aku. Omong kosong bentak kakek kura-kura itu, sedang air mukanya berubah sangat hebat. Selama hidup pelohu bunuh orang sampai tidak bisa dihitung jumlahnya, tapi sekalipun belum pernah melihat sukma orang mati bisa muncul lagi. Hihihihi, kali ini dia munculkan diri untuk beritahu padaku tempat persembunyian kalian, hal ini membuktikan kalau kejahatan yang kalian kerjakan sudah terlalu banyak, sehingga saat kematian kalian sudah hampir tiba, sehabis berkata dia angkat pedangnya mendesak ke arahnya. Kakek kura-kura itu segera merendahkan tubuhnya memperkuat kuda-kudanya, sambil tertawa terkekeh-kekeh ujarnya. Hehehe, jangan keburu senang dulu, belum tentu siapa yang akan bina sehari ini, coba kamu lihat ular-ular beracun yang berada di atas tanah itu, hehehe, mereka bisa menghabiskan badan seorang manusia hidup-hidup. Tak henti-hentinya Tiden terus mendesak ke arahnya, sambil tersenyum-senyum sahutnya. Tentang hal ini aku bisa percaya, tapi itu majikannya ular-ular tidak berada di sini, tanpa ada seruling iblisnya ular-ular beracun ini tidak akan menyerang orang. Mendadak kakek kura-kura itu melayang sejauh beberapa kaki dari tempat semula dan berdiri di atas ujung bambu, dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebuah seruling bambu, ujarnya sambil tertawa lebar. Coba kamu lihat, barang apa ini? Tiden menjadi tertegun begitu melihat seruling itu, tanyanya cepat. Barang itukah seruling iblis dari majikan ular? Tidak salah. Bagaimana majikan ular bisa serahkan seruling iblisnya kepadamu? Dia takut ada orang-orang bulim lainnya yang datang merebut budak itu sehingga dia atur barisan selaksa ular ini kemudian serahkan seruling iblisnya kepada lohu, berbicara sampai di sini dia melintangkan serulingnya di bawah bibirnya siap ditiupnya. Kamu orang sungguh teramat bodoh ujar Tiden sambil tersenyum-senyum. Hanya ular-ular berbisa seperti itu mana bisa lukai aku orang? HMM, HMM, mungkin tidak bisa lukai kamu orang, tapi budak itu tak mungkin bisa lolos dari bencana ini. Tahukah kamu dia adalah putri dari Pak Kiam Pocu tahu? Kamu orang mengandalkan apa sehingga tidak takut padwi Pocu? Hehehe, sahut kakek kura-kura itu sambil tertawa dingin. Asalkan lohu dengan majikan ular berhasil memperoleh kitab pusaka Ie Chin Keng itu tidak sampai butuhkan waktu satu tahun tentu sudah berhasil melatih suatu ilmu silat yang sangat dasyat sekali, saat itu jangan dikataui Chitsu sekalipun si kakek pemalas Kei Kong Beng kami juga tidak akan takut. Jangan mimpi yang muluk-muluk, pikir dulu urusan yang berada di depan matamu sekarang. Kamu orang tidak mungkin bisa loloskan diri dari pedang naga emasnya Wipocu, coba kamu toleh ke belakang lihat siapa yang sudah datang itu. Kakek kura-kura itu berubah sangat hebat sekali wajahnya, dia mengira Wichitu sungguh-sungguh sudah menyusup hingga belakang tubuhnya, dengan cepat kepalanya ditoleh ke belakang untuk melihat sedang tongkat besinya bersamaan waktunya menyambar ke arah belakang. Tetapi dengan cepat dia sudah merasa kalau dia terkena pancingan pihak musuhnya, ketika dia sadar kembali saat itu Tiden dengan mengacungkan pedang panjangnya sudah menubruk datang ke depan tubuhnya. Kakek kura-kura sebagai seorang jago di dalam kalangan Hektu yang memiliki kepandaian sangat tinggi, saat ini tidak menjadi gugup dengan cepat dia merasa kalau di belakangnya ada orang yang sedang menyerang ke arahnya dengan cepat tubuhnya. Berputar, tongkat besi di tangannya dengan tidak mengubah jurus serangannya. Sereet, dengan santarnya menyapu tubuh Tiden. Tiden dengan cepat mengerahkan tenaga murni ke tangannya, pedangnya dengan cepat menyambut datangnya serangan itu. Kering titik pedang serta tongkat besi sekali lagi terbentur satu sama lainnya, kedua orang itu agaknya sudah mendapatkan getaran yang sangat keras sekali. Tubuh kakek kura-kura melayang ke arah sebelah kanan sedang tubuh Tiden terpental ke arah sebelah kiri, begitu mencapai permukaan tanah masing-masing mundur lagi beberapa langkah ke belakang. Ular-ular beracun yang berada di sekeliling tempat itu menjadi sangat terkejut, untuk beberapa saat lamanya mereka tidak bisa membedakan yang mana musuhnya yang mana kawannya, bersamaan waktunya mematuk ke arah dua orang itu. Kakek kura-kura dengan gusarnya memaki, tongkat besinya dengan cepat menyapu menyingkirkan ular-ular beracun itu, kemudian tubuhnya meloncat ke atas melayang ke tempat kejauhan. Dia punya niat untuk lari ke tempat agak kejauhan dari sana kemudian meniup seruling iblisnya untuk memerintahkan ular-ular beracun itu menyerang ke arah Tiden beserta William In, karena hanya menghindarkan diri dari Tiden sejauh mungkin dia baru punya kesempatan untuk membunyikan seruling iblis tersebut. Tiden mana mau membiarkan dia meniup seruling iblis itu, sambil membentak keras, ujung kakinya dengan cepat menutul permukaan tanah mengejar ke arahnya. Gerakannya kali ini seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, di dalam sekejap saja sudah mengejar dekat tubuh kakek kura-kura itu, pedang panjangnya segera digetarkan mengancam punggung kakek kura-kura tersebut. Kakek kura-kura begitu melihat kesempatan untuk melarikan diri digagalkan kembali oleh Tiden hatinya menjadi teramat gusar. Dengan cepat dia putar tubuhnya menyambut datangnya serangan tersebut. Demikianlah satu muda yang lain tua dengan dasyatnya bertempur di tengah hutan bambu itu. Karena ular beracun yang berada di dalam hutan bambu itu semakin lama semakin banyak maka kedua orang itu sambil bertempur sembari berjaga-jaga terhadap serangan ular-ular beracun itu, situasinya dengan sendirnya semakin bahaya lagi. Setelah lewat kurang lebih 30 jurus lebih makin lama kakek kura-kura itu terdesak hingga berada di bawah angin, tapi bagaimanapun juga dia mempunyai pengalaman yang sangat luas di dalam dunia kango begitu melihat dirinya sukar untuk merebut kemenangan, dia tidak mau meneruskan pertempuran itu, tubuhnya mendadak meloncat ke tengah udara kemudian berjumpalitan dan melayang ke atas ujung bambu, dari sana dengan kecepatan yang luar biasa melarikan diri. Dengan cepat Tiden meloncat ke atas mengejar, bentaknya dengan keras. Hei kura-kura tua tinggalkan seruling iblis itu, kalau tidak HMM, HMMM jangan coba-coba melarikan diri. Kakek kura-kura itu pura-pura tidak mendengar, tubuhnya bagaikan terbang cepatnya meloncat dan melayang ke arah depan. Tiden menjadi teramat gusar, bentaknya lagi. Baiklah aku harus bunuh kamu kura-kura tua agaknya. Baru saja dia siap dari mengejar ke arahnya mendadak dari dalam hutan terdengar suara jeritan kaget dari Willian In. Aduh! Tito aku cepat kemari, ada seekor ular berbisa merambat kemari. Mendengar perkataan itu Tiden menjadi sangat terkejut sekali, tanpa peduli kakek kura-kura itu lagi dengan cepat putar tubuh berkelebat ke arah di mana Willian In berada, terlihatlah seekor ular beracun yang sangat besar sedang merambat mendekati tubuhi. Lian In, lidahnya dijulur-julurkan ke depan siap menggigit mangsanya, dengan cepat tubuhnya melayang ke depan sedang pedang panjangnya disambar dengan hebatnya. Sereat kepala ular itu segera tertabas hingga lepas dari tubuhnya, sedang tubuh ular itu segera melingkar dan rubuh tidak berkutik lagi. Setelah itu barulah Tiden memutuskan tali-tali pengikat tubuhnya, dengan cemas tanyanya. Mereka menotok jalan darahmu tidak? Benar sahutnya perlahan, kura-kura tua itu menotok jalan darah, aduh, Awas belakangmu! Pedang panjang Tiden dengan cepat membabat ke belakang, seekor ular beracun segera menggelep tak tidak bernyawa lagi tanyanya kemudian, jalan darah apa yang sudah tertotok? Jalan darah kaku! Telapak tangan Tiden dengan cepat menepuk ke arah pinggangnya, kemudian menarik dia berdiri. Cepat jalan, kura-kura tua itu mau meniup seruling iblisnya. Perkataannya baru saja diucapkan, dari tempat kejauhan terdengarlah suara irama seruling yang ditiup secara samar-samar berkumandang kemari. Semula irama dari seruling itu halus dan enak didengar, tapi lama-kelamaan bertambah cepat sehingga akhirnya cepat sekali bagaikan sedang mengirim perintah untuk melancarkan serangan. Suara irama seruling itu kini berubah menjadi tinggi melengking memekikan telinga, ular-ular beracun yang berada di tengah hutan bambu itu kelihatan mulai mengangkat kepalanya masing-masing, bagaikan bergeraknya berjuta-juta ekor kuda mereka bersama-sama bergerak maju ke depan. Ular-ular beracun yang semular bah di sekeliling tubuh William In pun seketika itu juga bagaikan kilat cepatnya menyusup dan menerjang ke depan dengan dasyatnya. Pedang panjang tidak segera diputar sedemikian rupa membunuh mati ular-ular beracun yang mendekati ke arahnya, teriaknya dengan keras. Cepat lari, cepat lari. William In yang diteriaki seperti itu saking cemasnya hampir-hampir menangis dibuatnya. Tidak bisa, teriaknya keras. Darah di dalam badanku belum lancar kembali, aku tidak bisa lari. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi, terpaksa dia ulur tangannya memeluk pinggangnya yang langsing kecil menggiurkan itu, tubuhnya dengan cepat menyejak tanah dan melayang ke atas ujung bambu. Walaupun ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sangat tinggi tetapi untuk bergerak dan melayang terus di atas ujung bambu sambil menggendong sesosok tubuh manusia tidak mungkin bisa bertahan lama, dengan paksakan diri sesudah melayang sejauh 3-4 kaki jauhnya tubuhnya sekali lagi tertekan ke bawah. Tubuhnya belum saja melayang mencapai permukaan tanah ada berpuluh-puluh ekor ular beracun segera menerjang datang dengan cepatnya. Saking terkejutnya William In menjerit keras dan menutup matanya tidak berani melihat lagi, dia mengira kali ini kematiannya sudah menjelang datang, pada saat dia memejamkan matanya itulah pada telinganya terdengar suara samberan angin pedang yang sangat keras, tubuhnya sekali lagi dibawa melayang ke atas. Kiranya sesudah Tiden membunuh mati berpuluh-puluh ekor ular beracun itu sekali lagi dia menggendong badan William In ke atas ujung bambu. Tapi sesudah menerjang kurang lebih 3-4 kaki lagi, tenaga murninya buyar kembali sehingga tubuhnya tanpa bisa ditahan melayang ke bawah lagi. Kali ini ular-ular beracun yang menyerang ke arahnya semakin banyak, dari jumlahnya yang tadi bagaikan kilat cepatnya ular-ular itu menyusup datang dari 4 penjuru. Pedang Tiden diputar bagaikan naga sakti melindungi seluruh tubuhnya, satu demi satu dia bunuh habis berpuluh-puluh ekor ular beracun itu, siapa tahu baru saja tubuhnya mau meloncat naik untuk ketiga kalinya mendadak kaki sebelah kirinya terasa sangat sakit, hatinya menjadi sangat terkejut. Ujarnya dengan perlahan, nonawi, kamu bisa lari sendiri belum saat ini? Mungkin sudah bisa. Tiden segera meletakkan dirinya ke atas tanah, kemudian menyerahkan pedang panjang itu ke tangannya, sambil menunjuk ke arah sebelah barat ujarnya. Lari ke sebelah sana, sesudah lari kurang lebih 20 kaki jauhnya kamu sudah lolos dari bahaya ini. Kamu? Tanya William Ine melengak. Sudah tentu aku juga akan lari, oh oh oh. Dengan cepat dia meloncat ke depan melewati kurang lebih 3 kaki tingginya setelah tubuhnya melayang turun ke permukaan tanah pedang panjangnya tak henti-hentinya digerakkan membunuh ular-ular beracun itu, sekali lagi badannya melayang setindak demi setindak, sedepa demi sedepa dilaluinya dengan cepat. Tiden yang kini sudah bebas dari beban yang berat segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dengan sangat ringan melayang pada ujung bambu itu, dengan kencangnya dia mengikuti di belakangnya tubuh William Ine. Tapi sesudah melewati kurang lebih puluhan kaki jauhnya mendadak terasa olehnya kaki kirinya. Semakin lama semakin kaku, semakin lama semakin tidak mau ikuti perintahnya lagi. Dia tahu jika dia tidak cepat-cepat melarikan diri dari tempat itu kemudian menutup jalan darah kakinya sehinggi racun tersebut tidak sampai menyerang jantungnya, maka dirinya tentu akan terbinasa tubuhnya segera meloncat ke depan lagi semakin cepat, dengan sekuat tenaga dia lari ke depan dan melewati badan William Ine yang jauh berada di depan badannya itu. Di dalam sekejap metu dia sudah berhasil menerjang keluar dari hutan bambu itu dan menuruni bukit tersebut. Saat ini seluruh kaki kirinya sudah kehilangan rasa baru saja dia melayang turun dari ujung bambu tubuhnya tidak sanggup berdiri lagi, tidak ampun lagi tubuhnya terjengkang ke belakang dan rubuh berguling di atas tanah. William Ine yang baru saja melayang keluar dari hutan bambu begitu melihat Tiden terguling jatuh dari atas bukit itu menjadi sangat terkejut, teriaknya, Ti kau tahu, kau kenapa? Bukit kecil itu tidak terlalu curam sehingga kecepatan bergulingnya tubuh Tiden pun tidak begitu cepat, sambil berteriak William Ine sembari mengejar ke bawah, pada jarak kurang lebih satu kaki dari permukaan tanah di bawah bukit William Ine berhasil mengejar sampai dan menarik tubuhnya ke atas. Seluruh wajah Tiden kotor oleh pasir dan debu akibat gelindingan tadi, tapi kesadarannya masih tetap normal ujarnya segera dengan cepat. Kaki kiriku digegitular beracun itu, cepat kau totok seluruh jalan darah pada kakiku itu cepat titik. William Ine tidak berani berlaku ayal lagi, jari tangannya dengan cepat bergerak menotok seluruh jalan darah pada kakinya, kemudian dengan cemas tanyanya, bagaimana baiknya? Tidak mengapa, meminyam kesempatan kura-kura tua itu tidak mengetahui, cepat kau bimbing aku meninggalkan tempat ini. William Ine segera memasukkan pedang panjang itu ke dalam sarungnya, ujarnya. Biar aku bopong kamu lari dari sini. 2. Majikan Ular dan Kakek Kura-Kura Dengan tidak banyak omong lagi, dia seberang mengangkat dan menggendong tubuh Tiden lari dari tempat itu. Cepat lari ke belakang gundukan tanah di seberang sana. William Ine dengan menggendong tubuh Tiden dengan cepatnya lari ke depan, sesudah melewati jalan raya dan lari lagi beberapa ratus tindak sampailah di sebuah bukit dengan hutan bambu yang sangat rapat dengan cepat-cepat dia menerobos ke dalam hutan bambu itu. Sudah cukup, ujar Tiden lagi. Sekarang coba lihat apakah Kura-Kura tua itu mengejar kemari atau tidak. Terpaksa William Ine meletakkan tubuh Tiden ke atas tanah dan balik keluar dari hutan bambu itu, dari tempat kejauhan terlihatlah sesosok bayangan manusia dengan cepatnya sedang melayang keluar dari bukit sebelah sana. Dia tahu tentunya si kakek Kura-Kura Futong Seng sedang lari mendatang. Tanpa banyak pikir lagi dia putar tubuh lari kembali ke dalam hutan bambu itu sekali lagi mengendong tubuh Tiden dan lari meninggalkan hutan tersebut. Dia mengejar kemari tanya Tiden dengan cemas. Benar, kau bisa menangkan dia? Tidak tahu sahut William Ine sambil gelengkan kepalanya. Kau mau suruh aku turun tangan melawan dia? Tentang hal ini harus melihat kau punya pegangan untuk menangkan dia atau tidak? Kalau kau merasa punya pegangan yang kuat bisa menangkan dia boleh juga kita berhenti untuk bertempur lawan dirinya. Tidak, potong William Ine dengan cepat. Kita harus berusaha punahkan racun yang bersarang di kakimu dulu. Untuk sementara kaki pun tidak mengapa, sekalipun begitu tapi hatiku tidak tenang. Dengan kencangnya dia menggendong tubuh Tiden berlari keluar dari hutan bambu itu, sesudah melewati satu bukit kekecil lagi dia meneruskan larinya ke depan, kurang lebih sudah berlari sepuluh li jauhnya sampai ah mereka di sebuah kaki gunung yang tidak mereka ketahui namanya. Kau sudah lelah hujar Tiden lembut. Mari kita berhenti dan beristirahat dulu. William Ine tidak menjawab, matanya dengan sangat tajam memandang keadaan di sekeliling tempat itu, kemudian lari lagi menuju ke atas gunung, sesudah lari lagi sejauh satu dua li barulah dia berhenti di sebuah lekukan gunung di lereng gunung tersebut. Dia meletakkan tubuh Tiden ke atas tanah, sambil menggunakan ujung bajunya menyeka keringat ujarnya sambil tertawa. Mungkin mereka tidak akan menemukan tempat ini bukan asalkan mereka bukan datang bersama-sama, aku tidak akan takut kepada mereka, aku percaya masih punya cukup tenaga untuk bunuh mati kura-kura tua itu. Dengan perlahan William Ine berjongkok di depannya, sambil menggulung celananya dengan perlahan tanyanya. Lukamu berada di sebelah mana agaknya di atas lutut. Dengan teliti William Ine memeriksa ke arah lututnya, terlihatlah di kakinya itu terdapat dua titik luka yang sangat kecil, sambil menggunakan tangannya menekan tanyanya lagi. Sakit tidak? Sedikit pun tidak terasa. Lalu bagaimana baiknya tanya William Ine sangat cemas. Aku sudah kerahkan tenaga murni untuk mendesak racun itu tidak sampai menyerang ke dalam tubuh, tapi jika di dalam enam jam ini tidak berusaha mendesak racun itu keluar dari kakiku, maka kaki sebelah kiri ini akan membusuk dan hancur. William Ine begitu mendengar perkataan itu tidak terasa menggigit kencang bibirnya. Di tubuh majikan ular Yew Toa He tentu membawa obat pemunah. Benar sahuti dan sambil mengangguk hanya mungkin sukar untuk merebutnya. Aku bisa pergi ke dalam kota untuk adu jiwa dengan dia, tapi sewaktu aku tidak berada di sini jika kakek kura-kura itu datang cari kamu lalu. Hahaha, soal itu tidak mengapa, walaupun aku tidak bisa bergerak tapi jika dia berani mendekati aku. HMM aku masih punya tenaga untuk bereskan dia, Hanya yang aku khawatirkan adalah kau, mungkin kamu bukan tandingannya, William Ine mengerutkan alisnya rapat-rapat. Dulu aku pernah dengar ayahku bilang katanya kepandaian silap dari majikan ular serta kakek kura-kura hanya satu tingkat lebih tinggi dari pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiyampo kita, perkataan ini entah betul tidak. Ahm sahuti dan kemudian sesudah berpikir sebentar tadi sewaktu aku bertempur dengan kakek kura-kura itu di atas. Ujung bambu dia bisa bertahan 30 jurus banyaknya, dengan kepandaian seperti itu mungkin tidak lebih tinggi satu tingkat saja. Kalau begitu aku sungguh-sungguh bukan lawan dari majikan ular itu, tapi tidak cari dia tidak mungkin bisa dapatkan obat pemunah. Aku sendiri bisa menyembuhkan luka ini, sahuti dan sambil tertawa pahit sehabis berkata dia mencabut kembali pedang panjangnya. Air muka William Ine segera berubah hebat, sambil menahan pedangnya ujarnya dengan cemas. Jangan, ini bukan care yang baik. Kau sudah salah menduga ujar ti dan sambil tertawa. Aku bukan bermaksud memotong kaki kiriku ini. William Ine menjadi melengat. Kalau tidak kenapa kau cabut pedangku? Aku mau robek bekas luka itu dan memaksa darah beracun itu keluar. Oh oh agaknya William Ine menjadi sadar, dengan cepat dia menarik kembali tangannya. Benar, aku pernah dengar jika seseorang tergigit ular berbisa harus cepat-cepat paksa darah yang mengandung racun itu mengalir keluar dari badan, kalau tidak maka orang itu akan semakin payah. Tapi kau sudah tergigit sangat lama sekali entah care ini masih bisa digunakan tidak? Kita coba saja. Sehabis berkata dia memberikan pedang panjangnya, dengan menggunakan ujung pedang menggurat beberapa kali ke arah bekas luka kecil pada lututnya itu, segera terlihatlah darah hitam mengalir keluar dengan derasnya. Melihat hal itu William Ine menjadi gugup. Mari aku bantu kau keluarkan darah beracun itu. Sehabis berkata dia seberang menggerakkan sepasang tangannya mencekalkan lutut tiden itu dan mulai memijit-mijit tempat itu sehingga darah hitam yang keluar semakin banyak. Beberapa saat kemudian darah hitam yang mengalir keluar dari bekas luka itu semakin lama semakin berkurang, tapi seluruh kaki sebelah kiri itu masih tetap merah membengkak. Mendadak William Ine berlutut di hadapannya, dengan menggunakan mulutnya yang kecil mungil mulai menyedot sisa-sisa dari darah hitam yang tertinggal di dalam lutut itu. Tidak terasa lagi air muka tiden berubah merah padam, dengan cemas ujarnya. Nonawi, jangan begitu. William Ine tetap tidak guberis omongannya, dengan sekuat-kuatnya dan menyedot sisa-sisa darah hitam itu. Terpaksa tiden memejamkan matanya, sambil menghela nafas diam-diam pikirnya. Hei, kelihatannya kehendak Tian memang begitu sehingga menyuruh aku tergigit tular beracun itu. Tanda petik. William Ine sembari menyedot sembari muntahkan keluar, sesudah berturut-turut menyedot dan muntahkan kembali keluar berpuluh-puluh kali banyaknya barulah ujarnya. Sudah cukup, sekarang aku mau bebaskan jalan darah yang tertotok pada lututmu ini, kau tetap lanjutkan kerahkan tenaga murni berusaha memaksa sisa-sisa sari racunnya keluar tubuh, jangan sampai racun tersebut masuk ke dalam tubuh lagi. Tangannya dengan cepat bergerak menotok dan menepuk membebaskan jalan darah yang tertotok itu. Begitu jalan darahnya terbebas dari totokan, darah segera mengucur keluar lagi dari bekas luka itu. Darah yang mengalir keluar tetap masih darah berwarna hitam, setelah lewat sesaat kemudian barulah makin lama berubah menjadi darah segar, William Ine menggunakan jarinya menekan lagi lututnya sambil bertanya. Coba bagaimana sekarang rasanya? Sudah sedikit berasa. Mendengar hal itu William Ine menjadi sangat girang. Tidak perlu obat pemunah dari majikan ular lagi bukan? Benar, sahuti dan sambil mengangguk. Sekarang hanya cukup obat dari tabit biasa sudah akan sembuh kembali. Coba kamu berdiri dan jalan. Pasti bisa jalan sahuti dan sambil tertawa. Hanya saja tidak sanggup untuk berlari. Sambil berkata sembari bangkit berdiri dia berjalan bolak-balik beberapa kali di sana, hanya saja jalannya kali ini sedikit pincang seperti orang buntung. William Ine sangat girang sekali, dia berjalan ke arah suatu selokan kecil di dekat tempat itu untuk mencuci mulutnya kemudian berjalan kembali ke hadapan Tidane, ujarnya sambil tertawa. Bagaimana kamu bisa temukan aku di bukit itu? Sebelum itu aku harus tanya dulu kepadamu, bagaimana kamu bisa sampai terjatuh ke tangan Kuan Singgo Khoai itu balik? Tanya Tidane sambil tertawa pahit. Sekalipun Kuan Singgo Khoai punya sedikit nama besar di dalam dunia kangong, tapi dengan kepandayan yang kau miliki sekarang ini tidak mungkin bisa tertawan dengan begitu mudahnya, airmu kau William Ine segera berubah menjadi merah padam. Aku ditawan mereka selagi tertidur sangat nyenyak. Sungguh kamu orang tidak punya sedikit perasaan waspadamu. Tidak punya Caroline, begitu aku tertidur sekalipun dunia kiamat juga tidak akan merasa. Eh, malam itu begitu aku dengar ada orang yang berjalan malam di atas atap segera keluar kamar untuk melihat, waktu itu tidak terlihat seorang pun di atas genteng makanya aku segera lari ke kamarmu, tapi kamu sudah lenyap diculik orang. Mungkin mereka sudah totok jalan darah pulasku, ujar William Ine sedikit memelah diri sehingga aku sama sekali tidak merasa. Di dalam kamarmu aku temukan secari kertas yang mereka tinggalkan, mereka perintah aku untuk membawa kitab pusaka Ie Chin Keng untuk ditukar dengan kau di luar kota, begitu aku sampai di tanah pekuburan itu segera munculah empat orang berkerudung. Segera dia menceritakan kisahnya itu dengan jelas, akhirnya tambahnya lagi. Sedang di tanah bukit itu aku bisa menemukan kamu semuanya bergantung pada untung atau tidak saja, aku punya dugaan orang yang menculik kau pergi itu tentu melarikan diri ke arah sebelah sini maka karenanya sengaja mengejar kemari, ketika mengejar sampai bawah bukit itu tetap saja tidak mendapatkan tanda-tanda apapun, hatiku betul-betul merasa gemas dan jengkel sehingga duduk beristirahat di bawah pohon. Tiba-tiba itulah mendadak terdengar suara bercakap-cakap dua orang dari atas bukit itu, kemudian melihat pula majikan ular berlari menuruni bukit tersebut menuju ke dalam kota, hatiku menjadi curiga secara diam-diam memasuki hutan bambu itu dan akhirnya mendengar suaramu. HMM, HMM dengan gemasnya William Ine mendepakan kakinya ke atas tanah. Semuanya ini hadiah dari setan pengecut serta bangsat hang mongling itu, lain kali jika bertemu dengan mereka lagi. Tanda petik. Mendadak Tiden menggoyangkan tangannya mencegah dia berbicara lebih lanjut, ujarnya dengan rendah. Jangan bicara, ada orang datang. William Ine mendiyadi sangat terkejut sambil memandang sekeliling tempat itu tanyanya dengan perlahan. Di mana? Di sana, sahut Tiden sambil menuding ke arah hutan di dekat tempat itu. Agaknya ada dua orang titik. William Ine semakin menjadi tegang. Tentu majikan ular serta kakek kura-kura itu, cepat kita bersembunyi. Luka kaki Tiden belum sembuh seluruhnya sehingga gerakannya pun tidak begitu lincah lagi, mereka karena takut terjerumus kembali ke dalam barisan selaksa ular segera bersama-sama meloncat bersembunyi di sebuah liang kecil dekat tempat tersebut. Di samping liang itu penuh ditumbuhi rumput liar yang sangat tinggi dan lebat, orang yang bersembunyi di bawah rumput-rumput liar itu tidak mudah untuk ditemui kembali. Baru saja mereka berdua menyembunyikan diri di bawah rumput liar itu terlihatlah dua orang kakek tua munculkan dirinya dari hutan beberapa kaki dari tempat itu dan berjalan ke arahnya. Orang itu tidak lain adalah majikan ular Yew To'ahe serta kakek kura-kura futong sengadanya. Mereka sambil berjalan keluar dari hutan matanya dengan tajam memandang sekeliling tempat itu, terdengar majikan ular Yew To'ahe sembari memeriksa sekeliling tempat itu tanyanya. Apakah Fuheng betul-betul melihat jelas kalau bangsa cilik itu sudah tergigit oleh ular beracun milik lohu itu? Tidak akan salah, sahut kakek kura-kura futong seng itu sambil manggut-manggut. Sewaktu lohu mengejar keluar dari hutan bambu itu bertepatan melihat budak itu menggendong dia lari kemari. Kalau begitu tentu mereka melarikan diri ke dalam gunung ini, jika ini hari kita tidak berhasil mendapatkan mereka kembali, penghidupan selanjutnya akan tidak tenang kembali. Ehem, siapa bilang tidak. Which itu tentu tidak akan melepaskan kita. Makanya ujar majikan ular dengan suara yang berat. Kita harus menangkap mereka kembali kemudian sekalian kita bunuh mati. Bangsa cilik itu sudah terluka oleh gigitan ular beracun, mungkin tidak akan melarikan diri terlalu jauh. Mari kita cari secara berpisah saja. Baik, sahut majikan ular sambil mengangguk Fuheng memeriksa sebelah sana, biar lohu yang memeriksa sebelah sini, ayo jalan. Kedua orang itu bersama-sama meloncat ke tengah udara dan melewati liang itu, satu kiri yang lain ke kanan bagaikan terbang cepatnya lari ke depan. Kakek kura-kura itu melayang tepat di atas tiden serta William In yang bersembunyi di bawah liang tengah rumput tebal itu. William In sesudah melihat bayangan tubuh mereka lenyap dari pandangan barulah menghembuskan napas lega, ujarnya. Sungguh amat bahaya, asalkan kura-kura tua itu menengok ke bawah segera jejak kita akan diketahui. Ehem, masih untung majikan ular itu tidak bawa serta ular-ular beracunnya, jika dia bawa serta ular-ular berbisanya kita tidak mungkin bisa bersembunyi lagi. Tito aku, menggunakan kesempatan mereka mencari kita ke atas gunung lebih baik cepat-cepat kita kembali ke dalam kota saja. Sambil berkata dia mengulur tangannya membimbing tiden bangun. Tetapi begitu dilihatnya kaki kiri tiden tetap tidak bisa bergerak bebas segera ujarnya lagi. Bagaimana kalau aku gendong saja? Ah-ah-ah jelek sekali, ujar tiden sambil tertawa. Jika sampai dilihat orang lain bukankah sedikit kurang sopan dan tidak sedap dipandang. Hem, dengus Wilian In sambil cemberut. Sekarang keselamatan yang paling penting, aku saja tidak takut kau takut apa lagi. Tubuhnya yang kecil langsing dan mungil itu sebera sedikit menjongkok menggendong tubuh tiden pada pangkuannya, kemudian dengan cepat lari menuruni gunung itu. Di dalam sekejap mati mereka sudah berada di tepi jalan raya yang banyak orang sedang melakukan perjalanan, tiden begitu melihat di sana banyak orang tidak terasa merasa malu juga, ujarnya dengan cemas, cepat turunkan aku, ada orang yang melihat kita. Wilian In tetap tidak guberis, dengan cepat berlari menuju ke arah kota Hoki Yang Sian. Nonawi, ujar tiden dengan cemas. Jarak dari sini ke kota Hoki Yang Sian masih ada 30 li jauhnya, apakah kau mau gendong aku sampai di dalam kota? Biarlah lari sampai tidak bisa lari baru kita bicarakan lagi. Dia tidak mau ambil peduli lagi terhadap orang-orang di jalan yang memandang ke arahnya dengan sinar matuh, terkejut bercampur ke heranan, dengan menundukan kepalanya dia berlari terus ke depan sehingga sejauh puluhan li, waktu itu keringat sudah mengucur dengan derasnya membasahi seluruh bajunya sedang napasnya pun kempas-kempis tidak teratur. Waktu itu untung saja lewat sebuah tandu besar dengan delapan orang yang menggotong, begitu dia melihat kedelapan orang kuli menggotong tandu tersebut sangat lincah langkahnya segera berhenti, tanyanya, hei, di dalam tandu ada orang tidak? Kedelapan orang kuli tandu itu melihat seorang nona muda menggendong seorang pemuda melakukan perjalanan di tengah. Siang hari bolong pada memandangnya dengan sinar mata penuh perasaan heran bercampur terkejut, bersama-sama mereka berhenti. Salah satu, diantaranya menyahut dengan sopan, tidak ada, kenapa orang itu? Dia tergigit tular beracun, nyawanya di dalam keadaan sangat bahaya. Harap paman sekalian beriaku baik hati membawa kami ke dalam kota untuk berobat. Kuli tandu itu begitu mendengar perkataan tersebut segera memerintahkan kawan-kawannya untuk menurunkan tandu tersebut dan membuka pintu tandunya, ujarnya kemudian. Urusan tidak boleh terlambat lagi, cepat nona bawa dia masuk. Koma. William In menjadi sangat girang, dengan tergesa-gesa dia. Membingbing tubuh Tiden duduk ke dalam tandu itu, Tanyanya lagi, aku boleh masuk sekalian? Nona apanya dia titik? Aku adalah adiknya. Kalau memangnya saudara sekandung tidak usah mengikuti adat lagi, silahkan nona duduk sekalian di dalam tandu. William In segera membungkukan tubuhnya masuk ke dalam tandu, Tanyanya lagi, paman-paman sekalian apakah orang-orang dari kota hoki yang siantitik? Benar sahut kuli itu sambil menutup kembali pintu tandunya. Kemarin hari kami hantar nyonya hartawan siek desanya, karena perjalanan yang amat jauh baru ini pagi kita berangkat pulang. Tanda petik. Kalau begitu bagus sekali, nanti sesudah masuk kota harap hantar kami ke rumah tabib sekalian, aku bisa kasih kamu orang uang sebagai imbalannya, hanya ada satu hal yang kalian ingat jika di tengah jalan ada orang yang menanyakan jejak kami bersaudara jangan sekali-kali kalian beritahu pada mereka. Kuli-kuli tandu itu begitu mendengar ada persenan uang hatinya menjadi sangat girang sekali, segera menyahut dengan sangat sopan. Demikianlah kedelapan orang itu segera mengangkat tandu besar itu melanjutkan perjalanan ke dalam kota hoki yang siant. Di dalam tandu hanya terdapat satu tempat duduk saja, karenanya William Ine terpaksa berjongkok di depan tubuh Tiden. Tiden yang teringat dua kali dia menggendong dirinya melarikan diri bahkan dengan tidak peduli kotor sudah hisapkan keluar darah berbisa pada kaki kirinya tanpa terasa perasaan berterima kasih yang meluap-luap memenuhi benaknya, tanpa terasa lagi dia menarik tubuhnya ke dalam pangkuannya sendiri. Air muka William Ine segera berubah menjadi merah padam, tapi dia tidak memberi perlawanan sedikitpun dengan mananya dia duduk di atas kaki kanannya dan bersandar pada dadanya, sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat. Kedua orang itu siapapun tidak ada yang buka bicara, masing-masing berdiam diri sambil saling berpeluk-pelukan. Saat ini adalah saat yang paling mengembirakan di dalam lembaran hidup mereka, sebaliknya waktu yang paling mengembirakan juga lewat paling cepat, mendadak mereka mendengar suara pembicaraan orang yang sangat ramai sekali, kiranya mereka sudah masuk dalam kota. William Ine tidak berani duduk di atas Tiden lagi, dengan diam-diam dia melorot ke bawah dan berjongkok kembali ke depannya sambil membereskan rambutnya ujarnya dengan perlahan, kuda kita apa masih berada di dalam rumah penginapan? Benar, sahuti Tiden sambil mengangguk. Mereka tidak menemukan kita di atas gunung, mungkin segera akan kembali ke dalam kota menanti kita di dalam rumah penginapan. Benar, tentu mereka tahu kalau kuda tunggangan kita masih berada di dalam rumah penginapan. Hei ujar William Ine lagi sambil menghela nafas panjang. Hanya kuda angsan hei itu merupakan seekor kuda jempolan, kalau sampai hilang sungguh sayang sekali. Sudah tentu tidak bisa kita buang begitu saja. Tapi jika kita kembali ke rumah penginapan untuk mengambil kuda itu mungkin segera akan diketahui mereka, mereka tidak mendapatkan kitab pusaka lecin keng dan ditambah lagi takut dengan ayahku datang mencari balas, sudah tentu akan bunuh kita untuk menutup mulut. Jangan khawatir, ujar Tiden tetap tenang. Mereka tidak mungkin berani melakukan pekerjaan itu di dalam kota. Sedang mereka bercakap-cakap mendadak terdengar kulit tandu itu buka suara ujarnya. Nona, di jalanan ini ada sebuah kedai obat HW Echun. Di dalamnya ada seorang tabib yang sangat lihai ilmu pengobatannya. Bagaimana kalau kita cari tabib itu saja? Baiklah. Tidak lama kemudian tandu itu pun berhenti. Kuli tandu itu segera membuka pintu tandu mempersilahkan Willian In sekalian turun. Terlihatlah saat ini mereka sudah berada di depan pintu kedai obat bermerek HW Echun itu. Segera Willian In membimbing Tiden turun, sesudah memberi upah beberapa tahil perak kepada kulit-kulit tandu itu barulah bersama-sama berjalan masuk ke dalam kedai obat tersebut. Orang-orang dalam kedai obat itu begitu melihat seorang Nona membimbing seorang pemuda berjalan masuk pada memandang ke arahnya dengan perasaan heran, tanyanya dengan cepat. Ada urusan apa? Cai He digigit seekor ular berbisa kini datang untuk berobat, apakah tabib ada di dalam? Ada titik ada, sahup pelayan itu dengan cepat. Silahkan Kongcu masuk ke dalam. Willian In dengan membimbluk Tiden berjalan masuk ke dalam kamar yang ditunjuk pelayan itu, saat itu terlihatlah seorang kakek tua sedang memeriksa penyakit seseorang karenanya mereka menanti sebentar baru mendapatkan giliran. Kiranya kakek tua itulah merupakan tabibnya, dia mempersilahkan Tiden duduk terlebih dahulu kemudian baru tanyanya. Badan sebelah mana yang terasa tidak enak? Kaki kiri Cai He digigit ular berbisa. Oh oh titik sahut tabib itu sambil mengangguk. Biarlah lohu periksa sebentar titik. Ehem digigit ular, berbisa macam apa? Ular berekor merah darah. Tabib itu sembari memeriksa sambil tanyanya lagi, kapan digigitnya. Pagi tadi, kurang lebih dua jam yang lalu. Tabib itu menggunakan jarinya menekan beberapa kali di sekitar bekas luka tersebut, ujarnya. Kau sudah keluarkan darah-darah yang mengandung bisa itu sehingga kini tidak berbahaya lagi, sesudah diobati dua kali ditambah minum obat penawar segera akan sembuh seperti sedia kala. Sehabis berkata dia mengambil pitnya dan menulis resep kemudian berikan kepada Tiden dan memesankan care-care penggunaannya. Sesudah membajar kening dan mengundurkan diri dari sana lalu menyerahkan itu resep kepada pelayan yang dengan cepat sudah menyediakan obat-obat yang dibutuhkan itu, ujarnya. Obat ini digunakan sebagai obat luar sedang obat berupa bubuk ini untuk dimakan, setiap lewat dua jam harus menggunakan satu kali. Tiden bayar kembali uang obat itu dan digunakan sekalian obat tersebut di sana, setelah itu baru tanyanya. Kapan bengkaknya akan hilang? Besok sudah sembuh sama sekali. Mendengar itu Tiden menjadi lega hatinya, kepada William In ujarnya sambil tertawa. Ayo pergi, kita pergi ke rumah penginapan itu. Kedua orang itu kembalilah ke rumah penginapan di mana mereka tinggal, pelayan-pelayan dengan air muka penuh perasaan terkejut masing-masing pada merubung menanyakan sesuatu. Tiden hanya menjawab adanya pencuri yang mencuri barangnya sehingga dia pergi kejar dan tergigi tular beracun, dengan demikian mereka pun menjadi tenang kembali. Tanya William In kemudian, kuda-kuda kami apa masih ada? Masih-masih sahut pelayan itu sambil mengangguk. Kalian berdua apa mau segera berangkat? Tidak ujar Tiden perlahan. Kami mau menginap satu malam lagi, besok pagi baru berangkat, kau pergilah siapkan makanan untuk kami. Pelayan itu segera menyahut dan mengundurkan diri, mendadak Tiden teringat kembali akan si macan kumbang hitam. Hiyehoat itu manusia yang menduduki sebagai loji dari Kuan Singgoukai masih tertotok jalan darahnya di tengah tanah pekuburan di luar kota. Ujarnya kemudian kepada William In bagaimana kalau kamu orang kerjakan suatu pekerjaan? Kerjaan apa? Kemarin malam loji dari Kuan Singgoukai si macan kumbang hitam Hiyehoat tertotok jalan darahnya hingga kini mungkin masih berada di sana. Coba kau pergi ke sana lepaskan dia pergi. HMM kejahatan yang dikerjakan Kuan Singgoukai sudah sangat banyak sekali, sekalipun mati juga tidak sayang, buat apa kita pergi urus dia lagi. Tidak bantah Tiden dengan cepat, aku sudah bilang sama dia asalkan di dalam kelenteng tanah di tengah kota aku bisa temukan kamu. Maka setelah pulang aku bebaskan dia pergi, walaupun di dalam kelenteng tanah di tengah kota aku tidak temukan kau tapi hal ini bukan kesalahannya. Walaupun begitu titik hari ini kau lepaskan dia pergi, di kemudian hari dia bisa cari kau untuk membalas dendam. Hal itu termasuk persoalan lain lagi. William In ketika melihat dia sudah ambil ketetapan di dalam hatinya terpaksa mengangguk. Baiklah, hanya saja dia berada di tanah pekuburan sebelah mana? Di sebelah barat kota, kau pergilah dengan menunggang kuda angsan hek cepat pergi cepat kembali dan hati-hati jangan sampai diculik orang lagi. Cis titik seru William In dengan perasaan malu dan manyak. Di siang hari bolong begitu ada siapa yang berani mengganggu aku William In. HMM, kalau berani ganggu aku jangan harap bisa hidup lagi. Sehabis berkata dia berjalan keluar dari kamar. Tiden menanti sesudah dia keluar baru menutup pintu kamar dan rebahkan dirinya ke atas pembaringan untuk beristirahat. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu kamar. Siapa tanyanya sambil bangkit berdiri? Aku, suara dari pelayan rumah penginapan itu berkumandang masuk ke dalam kamar. Cuan bukankah kamu suruh aku siapkan makanan? Eh masuklah. Pintu itu tidak terkunci. Baik. Pintu kamar dibuka. Pelayan rumah penginapan itu dengan membawa makanan berjalan masuk kemudian mengaturnya di atas meja. Sedang pada mulutnya gumamnya seorang diri sungguh membingungkan sekali. Aneh-aneh. Ada urusan apa? Itu titik seorang lelaki berusia pertengahan secara tiba-tiba menghadang hamba untuk menanyakan segala hal bahkan masih mengajak hamba guyon, sehingga kuah telur ini menjadi sedikit bercecer. Mendengar perkataan itu hati titik menjadi sedikit bergerak sambil memandang wajahnya, tanyanya dengan serius. Lelaki itu tanya apa saja? Dia adalah tamu yang baru datang pagi ini. Tadi sewaktu hamba membawa makanan kemari mendadak dia menghadang hamba dan menanyakan apa ada nona yang mau temani dia tidur nanti malam, lalu tanya juga letak rumah pelacuran. Hamba terpaksa satu demi satu memberikan jawabannya, tapi mendadak dia menudin ke belakang hamba sambil katanya. Coba lihat, nona itu sungguh cantik, hamba cepat-cepat menoleh ke belakang, huu sungguh matanya sedikit buta. Di belakang hamba mana ada bayangan nona cantik, tidak yang tersenyum. Sewaktu kamu menoleh lalu kuah itu secara tiba-tiba tercecer benar, hanya saja tidak terlalu banyak yang tercecer. Orang itu tinggal di kamar sebelah mana pelayan itu menudin ke kamar sebelah kanan sahutnya. Dia menginap di kamar keempat dari kamar sini. Membawa teman tidak? Tidak, sahut pelayan itu sambil gelengkan kepalanya. Dia hanya satu orang saja. Ahm kini masih berada di dalam rumah penginapan benar, sesudah mengajak hamba guyon-guyon sebentar lalu. Kembali ke dalam kamarnya. Baiklah, kau boleh pergi ujar Tiden kemudian sambil mengangguk. Pelayan itu segera membawa nampannya mengundurkan diri dari kamar. Dengan perlahan Tiden berjalan mendekati kuah telur yang dimaksud tadi kemudian dibaunya beberapa kali, setelah itu sambil tersenyum memanggil pelayan itu lagi. Pelayan. Tanda petik. Waktu itu pelayan tersebut belum jauh meninggalkan kamarnya Tiden, begitu mendengar suara panggilan segera putar tubuh sambil bertanya. Kongcu minta barang apa lagi? Oh oh tidak ujar Tiden dengan suara yang keras. Adiku ada urusan hendak keluar sebentar tapi dengan cepat gak akan kembali, jika kamu melihat dia pulang. Tiden beritahu padanya aku sedang menunggu diadi dalam kamar untuk makan bersama-sama. Baik-baik. Tentu aku beritahukan padanya. Tiden menoleh memandang sekejap ke arah kamar di sebelah kanannya itu kemudian menutup pintu kamarnya kembali dan duduk di depan mejanya. Sambil menyendoki kuah tetur itu dicobanya seteguk, tapi tidak sampai ditelan sesudah dicoba lalu dimuntahkan kembali ke pojokan kamar. Pada air mukanya terlintaslah suatu senyuman yang amat dingin, pikirnya. HMMM kiranya obat pemabok. Dia berjalan mendekati pembaringan dan merebahkan dirinya, pikirannya dengan cepat berputar memikirkan orang lelaki berusia pertengahan yang hendak menjebak dirinya dengan menaruh obat pemabok pada kuah telur tersebut. Tetapi dengan ditemuinya beberapa orang yang munculkan diri untuk merebut kitab pusaka I.E. Chin Keng dia tahu saat ini di sekelilingnya terdapat sangat banyak orang yang sedang mengincar kitab pusaka I.E. Chin Keng itu dari tangannya, karenanya dia sangat menyesal sudah suruh William In keluar kota untuk membebaskan diri si macan kumbang hitam Hiye Hoat. Walaupun jarak tanah pekuburan itu tidak jauh dari dalam kota, sekalipun ilmu pedang dari William In tidak lemah tetapi kemungkinan sekalipun beberapa orang jago berkepandaian tinggi bergabung menjadi satu untuk turun tangan bersama-sama seperti buktinya kakek kura-kura serta majikan ular itu bekerja sama menculik dia untuk memaksa dirinya menyerahkan kitab pusaka I.E. Chin Keng kepada mereka. Semakin berpikir dia merasa semakin cemas, dengan cepat dia bangun kembali sambil gumamnya seorang diri. Lebih baik aku keluar kota sebentar untuk melihat-lihat. Baru saja dia berjalan mendekati pintu kamar, mendadak pintu itu didorong oleh orang, terlihatlah William In sambil tersenyum berjalan masuk ke dalam. Melihat munculnya William In tanpa menemui cedera apapun hati T.Dance ketika itu juga menjadi lega dengan girang serunya, Oh kamu sudah kembali. Pelayan tadi bilang kau sedang tunggu aku makan, ujar William In sambil tertawa. Benar kau sudah temui dia? Sudah, aku potong telinganya terlebih dulu baru lepaskan dia pergi. Hahaha, ujar T.Dance sambil tertawa serak. Sifatmu persis seperti ayahmu, sedikit-dikit suka gotong telinga orang lain. Hahaha, ha, aku potong telinganya untuk peringatkan padanya lain kali jangan suka cepat percaya kabar bohong. T.Dance segera menutup pintu kamar kembali, sambil gappe padanya, katanya lagi. Ayo cepat makan, kuahnya hampir dingin. Dua orang itu segera duduk saling berhadapan untuk mulai dahar. Sesudah menelan nasinya terlihatlah William In mengambil kuah telur itu untuk diminum, melihat hal itu dengan cepat T.Dance gelengkan kepalanya, sambil tersenyum dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara ujarnya, kuah itu jangan diminum. Kenapa? Tanya William In melengak. T.Dance segera beri tanda kepadanya untuk memperendah suaranya, kemudian dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara ujarnya lagi, di dalam kuah itu ada obat pemaboknya. Ahm, dengus William In tidak percaya. Kau sedang menakut-nakuti aku. Aku tidak menipu kau, sahut T.Dance dengan serius. Ada orang secara diam-diam memasukkan obat pemabok ke dalam kuah itu untuk memabokan kita orang. Melihat sikapnya yang sungguh-sungguh dan serius William In menjadi amat terkejut sekali. Bagaimana kau bisa tahu? Segera T.Dance menceritakan apa yang didengarnya dari pelayan tentang lelaki berusia pertengahan itu, akhirnya tambahnya lagi. Tadi aku sudah mencobanya dan merasa kalau di dalam kuah itu betul terdapat obat pemaboknya, asalkan kau meneguk satu tegukan saja tanggung secara kontan akan jatuh tidak sadarkan diri. Siapa lelaki berusia pertengahan itu tanya William In dengan air muka berubah sangat hebat. Masih tidak tahu sahutnya sambil gelengkan kepalanya. Menurut pelayan itu katanya dia berada di kamar keempat dari sebelah kanan kita, mendadak William In bangkit berdiri dan berjalan keluar kamar. Dengan cepat T.Dance menarik dia kembali, ujarnya sambil tersenyum, kau mau berbuat apa? Cari dia. T.Dance segera tarik dia duduk kembali ke tempat semula, dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara ujarnya sambil tertawa.